Untuk semua masyarakat, sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita belum tahu kapan pandemi itu akan berakhir. Tetapi yang pasti kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan normal baru. Kita tetap harus beraktivitas. Di samping itu, jangan lupa tetap harus berolahraga. Karena dengan kita berolahraga, kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita atau meningkatkan imun kita. Mengajak pada seluruh masyarakat untuk berolahraga di rumah saja dan mengikuti lomba senang stay at home atau senang saat. Gerakannya sangat mudah, jadi tidak terlalu sulit, tetapi juga mengingatkan kita tentang protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tentu berolahraga. Itulah gerakan-gerakan inti dari senang stay. Ayo, kita ikuti lomba senang stay at home ini. Kirimkan video terbaik Anda ke Medsos Kemenpora. Tetap semangat, dan ayo olahraga. Pandemi belum selesai. Kita tetap harus mengurangi mobilitas kita dengan tetap berada di rumah saja. Dan selain menjaga protokol kesehatan dengan ketat, kita juga harus berusaha meningkatkan imunitas tubuh kita. Seperti aku yang rajin berolahraga. Nah, sekarang aku dan Kemenpora mau mengajak kamu untuk senam sah. Senam stay at home. Gerakannya mudah, dan kalau dilakukan dengan rutin, kalian akan menjadi bugar. Dan setelah lihat tutorialnya, kalian ikutan lombanya karena hadiannya ratusan juta rupiah. Kirim videonya. Syarat-syaratnya di caption aku. Oke guys, pandemi seperti ini kita harus disiplin dan juga patuhi protokol kesehatan. Nah, salah satunya aku mau senam sah. Senam stay at home. Nah, kayak aku sekarang ini, olahraga tuh nggak perlu keluar rumah. Sekarang, kita udah bisa olahraga di rumah aja kayak aku sekarang. Senam sah ini untuk meningkatkan imunitas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.